Aib Nikita Mirzani terkuat Nikita Mirzani menjadi selebriti yang kontroversial Ia kerap terlibat masalah dengan berbagai pihak Namun belakangan ini dirinya ingin menghindari perseteruan Meski demikian ada yang menguak tabiat buruk Nikita Hal itu diungkap anak tirinya Chelsea Chelsea membongkar pelestiran Nikita saat ke Ibiza Spanyol Akun Instagram at The Winners Team membeberkan semuanya Abis gimana tukang kebunnya aja ganteng-ganteng tulis Nikita Ia bahkan diduga berhubungan badan dengan kedua lelaki tersebut Eh dan dicobain semua itu laki-laki yang foto berdua Tulis Fitri Salhuteru yang merupakan mantan suami Nikita Bagi Fitri, Nikita bangga akan hal ini Yang nikah siri karena takut berbuat dosa direcokin Eh giliran dia buat dosa bangga Pamer lagi tulisnya Aku mikirnya juga kalau dia ke LN itu ngelontong Kalau jualan disana kan gak ketangkap polisi Alasan liburan padahal kalau dilihat-lihat juga liburan apose begindang Dia pikir kalau ngelontong di LN gak ada yang ngenali Tambahnya Disuruh sadar diri Sosok artis janda ini ungkap pernah dituding Mulan Jamila Ingin rebut Ahmad Dhani nyai Dia rebut laki orang Sudah bukan rahasia lagi Mulan Jamila sempat dituding sebagai artis pelakor atau berebut laki orang Setelah kisah semaranya dengan Ahmad Dhani mencuat Tetapi semua tudingan tersebut sempat dimenta oleh keduanya Setelah beberapa waktu bungkam Belum lama ini publik kembali dikejutkan dengan rumah tangga pasangan musisi tersebut Saat penggalan video ucapan Nikita Mirzani viral Dalam unggahan tersebut Nikita Mirzani menyiratkan Bahwa Mulan Jamila ketakutan kena karma masalah asmaranya dengan Ahmad Dhani dan Maya Estianti Bukan tanpa alasan Masyarakat pun tahu bahwa sosok Mulan Jamila adalah biang keladi dari hancurnya rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti Bahkan sosok Mulan Jamila sampai dituding sebagai pelakor Lantaran tega merebut suami dari sahabatnya sendiri Kini ternyata Mulan Jamila kebergok sempat cembur buta dan takut Jika Ahmad Dhani tergoda pesona wanita lain Mungkinkah ia tidak sadar bahwa ketakutannya tersebut buah dari kesalahannya di masa lalu? Pernyataan tentang kecemburan Mulan Jamila ini Muncul langsung dari pengakuan Nikita Mirzani Sebagai pihak yang pernah dicurigai oleh istri Ahmad Dhani ini Dikutip dari akun TikTok Terdapat menggelam pengakuan dari Nikita Mirzani Yang pernah disindir oleh Mulan Jamila di media sosial pet Saat itu Nikita Mirzani sedang menjalani satu program acara bersama Ahmad Dhani Tak disangka momen tersebut membuat api cemburu di hati Mulan Jamila Jadi gini Dulu aku pernah punya program bareng sama Ahmad Dhani Di pertemuan pilih-pilih orang buat nyanyi-nyanyilah di TV sebelah Eh si Mulan curiga Aku demen sama Ahmad Dhani Padahal ya boro-boro Ujar Nikita Mirzani Setelahnya Nikita Mirzani mengaku disindir oleh Mulan Jamila di sosial media pet Yang saat itu masih eksis Terus gue disindir di pet Abis gue disindir di pet Kata Nikita belum selesai berbicara Suara Uyakuya menimpali pertanyaan Bilang apa disindir di pet itu Tanya Uyakuya Biasalah Ketanya gue demen sama lakinya apa segala macem Emang dia gak sadar ya kan Dia juga ngerebut laki orang Masa takut si langsung direbut Ucap Nikita Mirzani Sontak suara penonton pun riuh Lantaran mendengar ucapan dari Nikita Mirzani tersebut Yang menyindir Mulan Jamila Merebut Ahmad Dhani Dari Maya Estianti Nikita Mirzani Nikita Mirzani ke Baim Gimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia Nikita Mirzani kembali mengunggah Instagram story pada selasa malam 12 Oktober 2021 Dalam video tersebut Dalam video tersebut Nikita Mirzani memberikan sindiran keras untuk Baim Wong Pasca video Baim yang menegur kakek suhut viral di media sosial Nyai Sapaan Nikita sempat menanyakan bagaimana kondisi Baim Wong setelah dihujat oleh masyarakat Indonesia karena tindakannya itu Hai Baim bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia Itulah yang gue rasakan Waktu gue membela IAM yang sudah keluar dari tempat lo baik-baik Tapi lo bikin konten seolah-olah dia maling Padahal pembantu lo maling Maling beras lagi Dibikin konten lagi Kata Nikita dikutip FIFA Rabu 13 Oktober Nikita kemudian menyebut bahwa apa yang dialami oleh Baim saat ini adalah karma Atas perbuatannya kala itu dia juga menyebut bahwa lebih baik menjadi orang yang urakan dan tidak bisa menjaga pembicaraannya Namun tetap sopan terhadap orang tua Sekarang kena tuah lo Itu namanya karma Makanya mendingan kayak gue deh Urakan, bacot, gak bisa dijaga Tapi gue gak pernah kurang ajar-kurang ajar Sama orang yang namanya orang udah tua Ucapnya Nikita Mirzani juga nampak menyinder Baim Wong Lantaran disebut pencitraan Akhlak lo diperbaiki Katanya ngerti sama agama Pencitraan mulu sih hidupnya Gue ketekin nih Kata Nikita dalam Instagram story lainnya Tidak sampai disitu Nikita juga menyoroti teman-teman Baim Wong Yang kala itu membela suami Paula Feroven tersebut Saat bersetru dengannya Namun saat ini tidak membela Baim yang tengah menjadi sorotan Karena tindakannya kepada kakek suhut Mana tuh teman-teman artis yang centang biru Teman-temannya dia yang waktu gue dihujat Padahal gue membela kebenaran Gue belain tim gue yang gak salah apa-apa Mana kok kalian tidak nyabar-nyabarin lagi Kalian kemana Ini orang tua lo yang digituin Ini orang tua kakek-kakek penjual jus ama Kalian kan ngerti agama semua tuh Mana kok kalian Dem saja Kok kalian gak komen di feednya Ngomong dong harus bela Fair kata Nikita Dia menambahkan emang tuh ya teman-teman artis yang centang biru Yang waktu si Baim bermasalah sama gue Dan akhirnya gue dihujat satu Indonesia Pada nyabar-nyabarin Kalian pada munafik Makanya gue lebih seneng teman-teman gue sedikit Daripada munafik dan orangnya fair Yang salah disalahkan Yang bener ya dibenarkan Mana lo semua Najis gue berteman sama lo Untung gue bukan teman lo Pada udah duit banyakan gue sih Pada nyabar-nyabar Pada nyabar-nyabar Pada nyabar-nyabar Pada nyabar-nyabar Pada nyabar-nyabar